Sebenarnya semua orang bisa belajar nih, tapi gimana kita gak melimit orang itu untuk belajar bahasa. Karena bahasa itu luas, sehingga kita bisa belajar dimanapun sebenarnya. Ya termasuk di luar sekolah. Dan kadang-kadang gue emang merasa, kadang-kadang belajar dalam sekolah gak terlalu sufficient atau cukup gitu ya. Karena kadang-kadang kayak kemarin gue ngobrol sama mereka, mereka punya kayak apa ya, Mereka mau ujian minggu lalu, dua minggu lalu mereka mau ujian. Dan gue ngobrol sama mereka, dan mereka cerita, aduh di kelas jadi ini, jadi ini. Yang kadang-kadang gue melihat banyak guru juga yang di kelas mungkin mengajarnya menurut gue pribadi mungkin gak tepat gitu. Karena apa? Karena gue ngeliat misalkan guru-guru di kelas itu, mereka punya mulut banyak. Dan menurut gue belum tentu mereka juga passion untuk ngajar. Dan belum tentu mereka juga passion bahasa Inggris atau bahasa Madinah atau bahasa apapun itu gitu. Nama gue Mario. Umur perlu gak? Enggak perlu. Boleh sih kalau umur, boleh sama kalau gue udah umur. Gue lahir tahun 1988. Oke. Aktifitas yang sekarang kamu berjadinya sebagai apa? Sekarang gue kerja di US Assemblies Council sebagai Small Medium Enterprise Manager. Kenapa gue qualified dengan bahasa Inggris? Karena gue bisa bahasa Inggris itu aja. Gue pernah, gue bisa bahasa Inggris, gue ngerti, gue suka bahasa Inggris. Dalam arti, gue memperhatikan hal-hal yang mungkin orang lain gak perhatikan kadang-kadang. Seperti apa aja, misalkan ke accent. Terus gue memperhatikan kayak, kenapa kata ini dan kata ini. Cuman gue bukan cuma bahasa Inggris ya. Jadi juga bahasa Mandarin juga gue gitu. Gue suka bahasa. Kata ini sama kata ini, kenapa gue pakai kata ini ya? Kenapa gue gak pakai kata ini? Kapan gue pakai kata ini? Kapan gue gak pakai kata ini? Dan kadang-kadang dari situ gue bisa tau kayak kata ini munculnya dari apa, dari mana, dari mana, dari apa. Gue berkesan banget sih kalau di kelas yang sekarang ini ya. Karena gue melihat ada, gue punya murid disini lima orang. Dan lima-lima itu punya perbedaan yang berbeda. Dan gue bisa lebih intens kayak, secara personal, attach sama mereka gitu loh. Sebelumnya gue juga pernah ngajar, dan gue ngajar di kayak suatu universitas. Dan menurut gue banyak banget. Gue mencoba untuk itu, tetap kayak punya personal attachment. Tapi sulit karena terlalu banyak, dan kadang-kadang gue akhirnya jadi gak punya waktu untuk itu. Karena pada saat kita komunikasi atau apa, kebanyakan pertanyaan. Dan itu jadi gue gak punya waktu. Kalau bisa cuma berlima, gue bisa lebih fokus ke mereka. Selain itu gue juga belajar banyak dari menurut gue sendiri. Dari apa yang mereka lalui, apa yang mereka ngomongin di kelas. Itu gue belajar sendiri. Sehingga menurut gue tuh sama berkesan buat gue pribadi. Apalagi dengan menurut-menurut ini, gue pertama kali ini juga gue ngajar di Pantai Asuhan. Biasanya gue ngajar dari private, atau gue ngajar di universitas. Which is kayak semuanya tuh orang-orang yang punya, dan biasanya pintar, dan lebih, apa ya. Lebih, kalau kita tadi belajar, fortunate. Jadi kalau ini, gue ini pertama kali juga sentuh gue ngajar orang-orang yang di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.